Intro Yo, apa-apa, 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 selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya Dan pada hari ini gue bakal ngasih tips untuk kalian semuanya yang baru main the crew gitu kan, baru install Jadi kalian lihat aja nih duit gue, B, itu sekitar dari apa ya? Pokoknya duit yang buat bikin, yang buat beli mobil ya Itu udah 2.400.000 lumayan lah ya untuk pemula ya Gue juga ngumpulinnya lumayan lama ya Karena ya memang disini ngumpulin duitnya lumayan susah juga gitu ya Jadi gue bakal ngasih tips bagi kalian Nah kalian langsung saja menuju aktivitas Tadi kan terus ke Pro Racing disini ya Ini paling mudah dah Gue kasih tau ke kalian semua ya Oke dan abis itu kalian cari sampai ke paling kanan juga tengah ya Yaitu namanya Jersey Changebook Cup Changebook Cup Changebook Cup Kok jadi bahasa Thailand ya Nah ini, ini kalian bisa langsung Gue yakin walaupun mobil kalian belum upgrade ya Cuman ini bisa nih sampai ke difficultnya yang ke Ace ya Karena Ace itu dapatnya 31.000 coy Dan untuk mendapatkan uang tersebut Kalian hanya perlu membutuhkan waktu sekitar 4 menit ya World recordnya aja itu 3 menit 17 detik gitu ya Kalian bisa mendapatkannya di 4 menitan Mobil gue udah lumayan full ya Gak full banget juga Gak mentok banget juga Mobil gue upgradenya dapat 4 menit 19 detik gitu Oke langsung kita travel aja Oke dan disini juga ini enaknya ya Kenapa gue menyarankan track ini untuk Cari duit secara cepat ya Kalian liat aja duit gue 2 juta itu hampir 3 harian aja ya 3 harian Sekitar 3 hari ya Itu juga ada maras-marasnya juga Dapat 3 juta 2 juta setengah ya Nah jadi kalian kayak gini ya Ini tracknya sangat-sangat mudah Ini nge-lag loh game ini di record banget Ya sebelum itu juga kalian race ya Sebelum balapan Pickle-nya di setting dulu ya Di performance Abis itu disini kalian bisa setting ya Setting mobil kalian Setnya itu adalah Yang di atasnya itu ada logo B-nya Kayak gitu tuh Ada logo B-nya itu biar dapat bonus ya Dapat bonus buat Selesai race Jadi ini semuanya gue setting ada B-nya nih Ini kecuali ini nih Ini padahal ada B-nya Cuman terlalu jauh ya Ini 284 Disini pandingnya 313 Jadi gue mending pakai ini aja dulu Jadi semuanya gue pakaiin yang ada logo B-nya Biar bisa dapetin bonusnya maksimal juga gitu loh Oke langsung saja kita race-nya tadi Ke Pro Racing Abis itu di touring car Abis itu di Mana tadi Yang di tengah ya Nggak sampai ujung Oke ini dia Change difficult-nya ke Ace Langsung triple Kenapa gue milih Ini ya Milih Circuit ini ya Karena ini paling mudah Dan Kayak Santai aja gitu loh Mainnya balapannya santai Nggak perlu tegang Jadi bisa buat Nyari duitnya lebih cepat Gitu loh Coba langsung saja Kita mulai dulu Ini ya di touring car Karena Coba kalian lihat saja Gue tampilnya di minimap Di pojok kanan bawah Gitu minimapnya Coba kalian lihat Gampang banget Tracknya gampang banget Cuman ngelingkarin doang Ngelingkarin lapangan Terus Disini juga Nggak perlu kalian Ribut-ribut ngerem Ini cuman cukup gas aja Sepanjang jalan Habis itu Belokin pada saat yang tepat tuh Belokin Nggak usah direm Gas aja terus Lepas Nos Gampang kan Tinggal kalian ulang-ulang aja Kali gini lagi Tuh Banting Gitu gas lagi Nos Tuh Easy peasy Walaupun ini Tadi di buildnya Ace loh Cuman musuhnya udah ketinggalan Sampai sejauh itu Cuman ini Kekurangannya adalah Kalian akan cepet bosan Karena ngeliling-ngeliling gini doang Skill pun hilang Skill mengumudi Juy Begitulah ya Maka dari itu Ini sangat gampang Untuk diterapkan Untuk mencari duit ya Cuman kalo bosan Kalian ya Ambil Balapan yang Banyak peloknya aja lagi Kalo ini kayak gini-gini doang Tuh Musuhnya udah ketinggalan Jauh banget Easy peasy Easy peasy Tuh Kalian liat kaki gua Gak pernah pindah loh Dari gas Gak pernah gua ngerem Gua gas terus Apa itu Ngerem Disini Gak ada ngerem Banting Cuman kalo telat Ngebantingnya Bakal berabe juga Hampir dua menit Sudah Sampai 50% Ya Beli Biar makin Nordiment Terima kasih telah menonton 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 Bye bye